Bagaimana cara memperkuat iman itu Ustaz? Memang secara hakikat Bapak dan Ibu, iman itu hidayah Allah itu. Tidak bisa dibikin-bikin itu. Tidak bisa dibeli pun itu pun. Tidak, diwariskan pun tidak bisa, dihidarkan pun tidak bisa itu iman itu. Cuman walaupun itu pemberian Allah, wajib diusahakan. Bagaimana mengusahakan hidayah itu Bapak dan Ibu? Yang pertama banyak berzikir kata Nabi dan kata Allah. Yang kedua banyak bertafakur tentang keaguman dan ciptaan Allah yang baik. Yang ketiga banyaklah bintar lewat doa. Itulah yang mendetangkan hidayah itu. Kau muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari yang kelima rangkaiannya ibadah. bulan suci Ramadan. Menahan lampar, menahan haus, memang efeknya pun terlihat kok kepada jemaah. Kayaknya lemas-lemas. Kasian juga nih onnya, Pak. Nah, lemas-lemas nampaknya. Memang namanya orang lapar bagaimana dan lemas. Tapi memang susah melaksanakan ibadah puasa itu, Pak. Berat melaksanakan ibadah malam itu. Sangat luar biasa. Pedihnya mata menahan antu itu. Tapi sadarlah itulah yang akan mendatangkan kasih sayang Allah buat kita. Makanya, dalam rangka mengisi paket Ramadan itu, modal paling utamanya itu iman. Oh, iman modal utama itu, Pak. Kenapa iman yang paling utama modal mengisi Ramadan itu? Karena hanya orang yang berimanlah yang yakin dengan kuasa Allah. Hanya orang beriman sajalah yang yakin dengan janji-janji Allah yang waibu. Walaupun tidak pernah nampak mata kepalanya, tapi hatinya meyakini sampai hak pun yakin. Itulah barang berharga dalam hidup beragama. Sampai yang dipanggil, diundang Allah pun pada perhelatan akhir Ramadan itu, itu hanya orang beriman. Tidak semua orang diajak, Pak. Tidak ada anjuran, Ya ayyuhannas, Hei seluruh manusia. Tapi, Ya ayyuhallazina amanu. Kenapa orang yang beriman cuma yang diundang Allah? Orang berimanlah yang yakin dengan janji Allah yang waibu. Padahal 90% kelebihan yang ada di Ramadan itu, itu janji yang waibu. 90% janji yang waibu, Pak. Seperti kita lihat, apa yang digambarkan Nabi, lewat ibadah Ramadan itu. Kata Nabi bulan Ramadan itu, sahrur rahmat, bulan yang penuh rahmat. Rahmat itu tidak nampak itu, Pak. Yang namanya rahmat pemberian Allah yang waibu itu. Tidak nampak itu. Yang nampak paling Pak Rahmat, kalau Pak Rahmat, ya Alhamdulillah nampak. Itu nampak mata itu. Tapi kalau namanya rahmat pemberian Allah atas dasar kasih sayang itu, tidak nampak itu. Cuma bisa dirasakan. Oh, bisa dirasakan. Kalau sudah damai hati, tenteran pati, Nah, itu sudah disertai rahmat Allah itu. Kemudian apa lagi? Pahala amal ibadah dilipat-gandakan sampai 40 kali lipat. Pahala itu pun belum pernah nampak kita itu. Mana pernah nampak jamaah Al-Furqan yang namanya pahala buah dari amal ibadah. Tidak. Tapi jamaah Al-Furqan ingin mendapat pahala yang banyak. Kenapa? Karena jamaah Al-Furqan ini sekarang beriman, Pak. Yakin dia dalam hatinya. Nanti aku mati yang dibawa untuk membawa kesenangan mendatangkan kasih sayang Allah. Hajar al-Furqan. Janji Allah. Pa'amman sahulat mawazino fahuwa fi a'isatir radiyah. Itu yang diyakini oleh dirinya. Padahal belum pernah nampak oleh matanya. Ingin banyak pahala. Apa lagi kata Nabi? Ramadan itu sahrul ma'afirah. Bulan yang penuh ampunan. Tentu kalau ampunan kaitannya dari dosa. Yang takut dengan dosa itu hanya orang beriman itu. Kalau tidak beriman, tidak takut dia dengan dosa, Pak. Mana takut dia dengan dosa? Apalagi rindu sorga kepada orang yang mengisi Ramadan itu. Padahal sorga itu pun masih kuat. Itu bagi kita, Pak. Belum pernah jemaah Al-Furqan main-main ke sorga itu. Oh, belum. Masih rencana, Bu. Boleh jadi bapak dan ibu rekreasi religi wisata kemana-mana keindahan alam. Mungkin ke perapan sudah boleh balik berangkat. Mungkin ke Bali sudah berangkat. Mungkin ke Jamgadang sudah. Mungkin ke Sijurni juga. Tahu sejurni, Bu. Nah, itu lagi trend-treknya, Bu. Itu wisata alam betul itu, Pak. Wisata alam memang kuasa Allah. Luar biasa. Indahnya memang ciptaan Allah di dunia ini. Tapi belum sepadan dengan yang namanya sorga. Walaupun kita belum pernah berangkat ke sana. Masukkanlah kami ke dalam sorga, beserta orang-orang yang beruntung. Itu kan masih rohib kepada kita itu, Pak. Tapi kenapa manusia yakin padahal belum pernah nampak oleh matanya? Itulah yang disebut iman. Makanya berkuat iman. Itu moral jika. Kalau iman modalnya, Pak. Walau capek, dirasakannya. Tapi kalau tidak ada imannya. Walaupun tak capek, malas dia ngerjakannya. Tengok? Salat terawih. Ada yang cuma 11 rokaan, lepak 20 minit, tuntas. Tapi itu pun kecapekan juga, Bu. Ada pura yang salat terawih. 3 jam, Pak. 3 jam. Tapi tenang. Bapak itu. Kenapa? Karena dia mendirikan solat atas dasar iman. Kalau sudah iman dasarnya, Pak. Enak. Karena itu berkuat iman. Bagaimana caranya memperkuat iman itu, Ustaz? Memang secara hakikat, Bapak dan Ibu, Iman itu hidayah Allah itu. Tidak bisa dibikin-bikin itu. Tidak bisa dibeli pun itu, Pak. Tidak. Diwariskan pun tidak bisa. Ditarakan pun tidak bisa itu iman itu. Itu hidayah Allah itu. Itu yang dibilang oleh Nabi kita. Siapa yang diberi Allah hidayah, Maka dia tidak akan sesat. Siapa yang disesatkannya, Berarti tidak dapat hidayah. Makanya hidayah itu, Pak. Nabi kita saja pun tidak bisa memberi hidayah. Cuma lewat pertunjuk bimbingan dari Nabi, Allah memberikan hidayah. Kalau namanya memberi hidayah, Nabi kita pun tidak bisa itu. Itu di ucapkan Allah dalam Al-Quran. إِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ أَحْبَقْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَحْدِي مَنْ يَسَى Tidak bisa, Pak Muhammad, Memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Hanya Allah yang bisa memberi hidayah Kepada orang yang dikehendakinya. Cuma walaupun itu pemberian Allah, Wajib diusahakan. Bagaimana mengusahakan hidayah itu, Bapak dan Ibu? Yang pertama, banyak berzikir, Kata Nabi dan kata Allah. Yang kedua, banyak bertafakur Tentang keaguman dan ciptaan Allah yang baik. Yang ketiga, banyaklah bintar lewat doa. Itulah yang mendetangkan hidayah itu. Yang pertama, banyak berzikir, Buhu. Apa zikirnya terselah? Segala jenis zikir, Termasuk baca Al-Quran. Oh, itu pun mendetangkan hidah, Yaitu dari Allah. Kudallil muttaqin. Mudah mendetangkan hidah, Yaitu bagi orang-orang yang bertahwa. Asal segala jenis zikir, Banyak-banyak berzikir. Tidak cuma itu. Banyak bertafakur. Mereka yang banyak berzikir. Qiyama, waktu berdiri. Waku'uda, dan waktu duduk. Wa'ala junubihim, dan mereka sedang berbalik. Selalu berzikir. Mereka banyak berfikir, bertafakur. Meru menciptakan Allah yang goib-goib, Dan yang zahir-zahir. Banyak berfikir merenung. Hidayah datang. Rabbana mahalakotahazabatilah. Tuhan kami, Indah kau ciptakan semua ini sia-sia. Pasti ada tuntutan di balik semua ini. Oh, itu dah kesadaran. Coba. Kalau sudah kesadaran timbul, Subhanaka faqina azabatnar. Maha suci engkau, ya Allah. Dari segala kikurangan, Pelihara kami dari azab api neraka. Kalau sudah takut dia betul dengan neraka, InsyaAllah pak, Hidayah itu sudah akan berlanjut itu. Akan siap dia meninggalkan segala perbuatan yang menyebabkan dosa yang membawa dia masuk neraka. Siap melaksanakan ibadah yang membimbing dia jauh dari neraka masuk ke dalam sorga. Itu hidayah Allah itu. Banyak pun ilmunya kalau tidak datang hidayah itu pada takut dia dengan dosa. Oh, tidak pak. Berapa banyak orang ilmuwan-ilmuwan, pak tokoh-tokoh, luar biasa ilmunya. Tapi korupsinya juga berjalan terus. Oh, banyak yang begitu pak. Dia berikan indah saja yang tidak ada itu. Kalau berikan indah, insyaAllah. Maka karena orang beriman. Pandak mah dia berbuat dosa. Banyak yang korupsi pak, pejabat-pejabat kita itu. Kalau ilmunya, siapa bilang pandak berilmu mereka? Oh, ilmunya luar biasa itu. Tapi hidayah belum datang. Makanya banyak merenung-banyak berfikir tentang kehidupan alam roi. Itu mendatangkan hidayah. Makanya orang-orang tua kita dulu untuk memperkuat iman dalam rangka memasuki Ramadan. Di ujung soh abadi itu pak, banyak yang pergi ziarah kubur. Orang-orang tua dulu yang saya ceritakan ini. Orang tua sekarang tidak tahu saya yang tak masih mau ziarah kubur. Tanda Allah alam lah. Tidak masalahnya begini pak. Banyak pula ustaz yang bilang, Tidak usah ziarah kubur. Tidak perlu ziarah kubur. Tidak boleh nyembah kubur. Tidak boleh minta-minta ke kubur. Tidak boleh mengagung-agungkan kubur. Memang kalimat ini pun kita sangat setuju pak. Sangat setuju. Janganlah pergi ke kubur menyembah kubur. Janganlah pergi ke kubur meminta-minta ke kubur. Tidak tempat meminta itu kubur itu. Janganlah mengagung-agungkan kubur. Tidak perlu diagungkannya. Sangat setuju kita kalimat itu. Cuma, Ziarah kubur itu kata Nabi, Bukan menyembah, Bukan meminta, Bukan mendewakan kubur. Tapi gunanya ziarah kubur itu kata Nabi, Pak Ibn Ziarat Al-Qabri, Tazkiratan Lil Akhirah. Sesungguhnya ziarah kubur itu Mengingatkan kita ke negeri akhirat. Itu tujuannya itu. Bukan minta sama kubur, Apapun lah. Bisanya kubur memberi permintaan, Maksud menunda, Sanggup dia itu. Tapi mengingatkan kita ke kuburi, Banyak kali pelajaran di atas kubur itu. Apalagi kita tahu yang di dalamnya itu siapa. Karena di nisannya itu ada itu namanya itu, Pak. Eh, Bapak ini. Kenal kali saya ini. Di pengusaha sukses ini. Kalau untuk daerah apa ini, Dia lah lima besar ini. Kaya kali, Bapak ini. Hartanya banyak, Rumahnya memang. Belum lagi rohkonya. Belum sawitnya lagi. Belum lagi ini. Eh, sekarang sudah masuk dia ke dalam. Tinggal semua. Dari yang dibawanya. Bagaimana nasibnya di dalam? Tergantung kasih sayang dan murka Allah. Kalau pahalanya banyak, Allah sayang kepadanya. Pasti di dalam Allah, Yang bayang disayanginya. Tapi kalau dosanya banyak, Murka Allah menyertainya. Asaplah yang dirasakannya. 7.000 tahun minimal di kubur. Walaupun lagi di akhirat. Nanti 10.000 tahun. Yang ini, Bapak ini. Kenal kali saya ini. Ini pejabat di provinsi itu. Kepala bagian kantornya besar kali ini. Masya Allah. Mobilnya pun mobil pelat merah ini. Wibawanya luar biasa, Bapak ini. Wibawanya tinggi di waktu menjabat dia. Sekarang sudah masuk dia ke dalam. Copot secara otomatis jabatan itu. Mobil pelat merah ditarik negara lagi. Wibawanya itu pudar sehabis-habisnya. Wih. Bagaimana nasib dia? Andai giliranku kau panggil. Bagaimana nasib aku, ya Allah. Oh, itu karena dikubur itu. Merenung diri, Pak. Kejut hidup itu. Sedikit dunia ini. Makanya perlu kita ziarah kubur sesungguhnya. Tapi tujuannya yang tadi. Tazkiratan lil-akhirah mengingatkan kita ke negeri. Jangankan kita, Pak. Nabi kita pun ziarah kubur, Pak. Kata Mahesah. Mahesah yang bilang. Ini malam, jam satu malam. Rasulullah itu ziarah kubur, Pak. Sendiri. Tengah kecurigaan. Mahesah, jangan-jangan ke rumah istrinya dia. Ditinggalkan. Eh, indah ke rumah istrinya, Pak. Tengah malam itu. Justru keperkuburan. Wah, Pak. Masa Allah. Sendiri, Bu. Kenapa harus sendiri ziarah kubur tengah malam lagi? Renungan di atas kubur tentang kematian tengah malam. Itu jauh lebih mendalam. Itu pakai hati. Ketimbang ziarah kubur di siang hari. Kalau di siang hari ziarah kubur, enggak, kenapa kesannya itu, Pak? Enggak. Yang mengganggu konsentrasi kita banyak. Karena ada ibu-ibu cegakaan, cekikian. Sana anak-anak lari-lari. Sana bapak-bapak. Ngapain dagangannya? Is doger. Yang sana rumput laut. Yang ini. Banyaklah yang mengganggu konsentrasi itu. Tapi kalau ziarah kubur tengah malam, sendiri lagi mabuk. Serampak. Merinding bapak itu. Merinding. Kalau enggak percaya juga. Merinding bapak. Padahal, yang di ziarahinya itu, Pak. Bapak kandungnya, mama kandungnya. Yang di ziarahinya, saudara kandungnya. Yang di ziarahinya, mantan istrinya atau suaminya. Yang di ziarahinya, sahabat akrabnya. Tapi kalau sudah di kubur itu, enggak ada teman yang setia. Enggak ada kasih sayang yang abadi. Memang istrinya yang di ziarahinya itu, meninggal 4 tahun yang lalu. Piggi di ziarah. Heu. Merinding juga dia. Padahal setiap kali waktu hidup, memang saya hidup semati. 40 tahun, bapak itu berdua. Kemana-mana. Memang lukun luar biasa. Pulang kampung berdua. Pasar berdua. Keladang berdua. Makan berdua. Tidur berdua. Kadang-kadang mandi pun berdua. Sangkit akrabnya. 40 tahun. Tak. Meninggal ibu itu. Kira-kira masih mau dapat bapak ziarahku bertengah malam. Kira-kira ini. Nah, curiga saya, Pak. Curiga. Disinilah terjawab apa yang diungkapkan Allah dalam Al-Quran. Wa mal hayatu dunia illa mata menghurur kehidupan dunia berhiasan yang menipu ini, Pak. Tidak ada kasih sayang yang abadi di dunia ini. Tidak ada pertolongan yang hakiki dalam hidup ini. Mana ada yang abadi kasih sayang Allah kepada hambanya. Pertolongan yang hakiki tak pernah sudahnya pertolongan Allah kepada hambanya. Tapi jangan pulang begitu pulang dari masjid langsung membenci suami dengan istri. Tidak boleh pula. Tidak boleh. Tidak ada kasih sayang yang abadi jauh-jauh berdariku. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Wajib kita saling menyayangi. Wajib kita saling menolong. Tetapi dengan catatan jangan sempat memurduakan Allah itu daripada yang selain Allah. Itu saja. Makanya banyak berfikir, banyak merenung. Banyak berfikir, banyak merenung. Kapan giliran, kuyah Allah? Kalau banyak berfikir, Pak. Harapan sampai kepada kata Nabi. Al-Fikru si Rajul Keluh. Al-Fikru si Rajul Keluh. Pikir akan membuka pandangan mata hati. Pikir menerangi pandangan mata hati. Walaupun belum pernah nampak matanya, tapi mata hatinya sudah terang, Pak. Memandang kehidupan yang akan datang itu. Tidak perlu lagi isi dunia untuk dirinya. Yang nomor satu, tujuanku mencapai rita Allah. Tengok itu. Banyak yang imannya kuat itu, Pak. Nyawanya dikorbankannya. Masya Allah. Saya tidak bisa bayangkan, Pak. Seperti Masutoh yang hebat imannya diberikan Allah itu. Masya Allah. Kuat yang besar, lupa, mendidih di dalamnya akhir. Tapi sudah terpandang dia. Masuk saya ke dalam, hanya satu jengkal menyeberang. Tempat yang mulia di sisi Allah telah menanti aku. Ah, takutnya mati lagi, Pak, kalau sudah sampai tembus pandang seperti itu. Sohabat-sohabat nabi kita itu yang imannya yang hebat dibuat Allah. Pedang yang dihadapi depan. Pedang yang dihadapi anak panah di depan mata bisa nyawa melayang leher putus. Tapi kau tidak ada rencana. Tidak mundur dari peperangan. Malah bersedih ketika tidak dibolehkan oleh rosa berperang. Karena iman mereka sudah luar biasa. Tidak ada arti dunia dibuat aku, Ya Allah. yang ku nanti ilahi anta maksudi wa rito kamat lupi kata orang tua kita dulu. Hanya kau yang ku maksud, Ya Allah. Ritamu yang aku tuntut dalam hidup ini bukan dunia. Kenapa? Sudah terbuka kuat mata hati ini. Itulah iman yang harus. Yang ditakutkan pikirnya tidak mampu membuka mata hatinya. Kalau pikirnya tidak mampu membuka mata hatinya itu ponis Al-Quran ula'ika kal'an'ah mereka seperti hewan. Kok dihukumkan mereka seperti binatang? Kata Allah lahum kuluhun layak kahu nabihan ada bagi mereka pikir tapi tidak mahbum membuka pandangan mata hatinya tidak mahbum memahamin tidak mahbum meyakini jadi Allah yang baik jatuh ponis ula'ika kal'an'ah mereka seperti binatang kata Allah tapi Allah yang bilang bukan ayah yang bilang itu Allah itu saya tidak mau membinatankan orang cuman hukum Allah berkata seperti itu tidak mampu pikir binatang membuka pandangan matahari kalau manusia mampu apa berpikir juga binatang ustaz berpikir kok ya bu setuju berpikir binatang bu berpikir tidak binatang itu bu berpikir berpikir kalau tidak berpikir dia tidak tahu dia jalan pulang itu sudah dibawa dia ke areng tapi tahu dari jalan ini masuk ini samping rumah ini tapi sampai lagi ke rumah berpikir cuman pikir binatang yang terasa oleh dirinya nampak oleh matanya harum oleh hidungnya enak oleh mulutnya indah oleh telinganya itulah pikir binatang sampai situ cuman kalau nampak dia indah senang dia kalau terasa dia wangi dicarinya tapi sampai situ cuman tidak tahu dia pahala dosan tidak tahu dia baik dan buruk tidak tahu dia dihina dan dipuji orang saya kasih contoh kelaparan kucing di jalan apa namanya belakangan ini ya pokoknya jalan inilah ya lapar dia kalau udah lapar terasa dia lapar berpikir lagi kemana cari makan ini dia mau puasa semua terasa dia berpikir lagi itu cari makan kemana apilah ke jalan impres disana ada warung buka untuk orang mau sapi katanya jalan dia ke jalan impres belum sampai baru setengah jalan ngomong belak dia ke kiri atau ke kanan mentok dibawa angin bu aroma ikan asin ikan lauk yang sangat harum terasa oleh hidungnya berpikir oleh otaknya dari mana ini ikan laut ini kalau ada yang dekat apa yang jauh saya belok dia ke kanan langsung masuk ke rumah tanpa mengucap salam langsung ke dapur eh rupanya istri adinda irban batubara lagi goreng ikan asin goreng di sana wah rumpah ditonton sama dia gak ngambur lupa alim dia tapi berpikir kapan kesempatan bisa ngambil satu foto ini gak ngambur ya kapan kesempatan bisa ngambil ini pas siap disambal masukkan ke beskom datang bu RT Assalamualaikum bu Assalamualaikum karena bu RT yang datang hilang keseimbangan istri dinda irban langsung ke depan tinggal ikan laut yang digoreng kata kucing ada kesempatan lompatnya diambilnya satu ekor dibawahnya ke belakang kenapa gak diambilnya tadi bu di depan ibu itu dia juga berpikir kalau ambil nanti di depannya pasti dipukulnya kepala saya tau dia itu yang sakit dipukul itu tau dia itu tapi gak tau dia kalau mengambil yang tidak hak itu berdosa gak tau dia pula kalau mengucap salam itu berpahala gak tau dia yang baik dan yang buruk sampai disitulah pikir kucing makanya kalau kucing itu berpikir mampu membuka pandangan mata hatinya itu kucing luar biasa itu yang paling berbahaya itu orang tidak mampu pikirnya membuka pandangan mata hatinya ini yang paling berbahaya lagi makanya di bulan Romodot nampaklah itu Pak beriman sama yang dan beriman manusia atau tidak manusia umpama lewat Bapak di jalan Inpres atau jalan Arinka nampak di pinggir jalan kambing lagi ngerogok udang garam surya kambing itu enak-enak merokok udang garam surya tidak usah kusing Pak tidak usah menimbulkan hal yang negatif cukup pahamkan saja di hati supaya jangan jadi penyakit oh iya dia tidak puasa karena dia tidak beriman orang dia memang kambing kok andai dia beriman pasti dia puasa kenapa walaupun lapar puasa itu pandangan mata hati dan keyakinannya sudah yakin laparku di dunia paling sampai maghrib aja ya Allah menghindarkan lapar di akhiran karena kalau sudah lapar di akhiran itu tidak ada akhirnya lagi lapar seterusnya biarlah ketahankan lapar cuma sampai maghrib aja hausku ya Allah di dunia menahankan haus untuk menghindarkan haus di neraka sana paling-paling sampai maghrib kalau sudah maghrib nanti sudah bisa minum pola dingin ya Allah sudah bisa minum air tegu campur es tapi jangan campur es orang tua-tua anda cocok lagi campur es ini contoh aja yang saya kasih ini ketimbang saya di neraka sana tidak ada lagi istirahatnya haus selama-lamanya kalaupun dikasih minum itu bukan lagi minuman yang diinginkan tapi sudah minuman siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala itu milik orang beriman ngantuk-ngantuk dirasakannya ngantuk nanti ada istirahatnya siap berjuang lewat imannya makanya kalau sudah iman di hatinya subhanallah satu juz imam itu membaca ayat di solat terawih itu damah hati bapak itu di belakang ni'mah rasa jadi kenapa nampak dia patuluhan rahman Allah itu bagi orang yang mendirikan solat yang semata-mata imanan wahtisaban billahi ta'ala nampak dia indah ibadah itu kalau iman modalnya tapi kalau cuma nafsu dan tenaga yang diandalkan cuma wadduha ayat imam itu mutuk ibu itu di belakang tidak sadar juga imam ini wadduha lagi ayatnya buat dipakitnya ina'at biar agak cepat mutuk dia kenapa yang dipakitnya dan diandalkannya cuma tenaga kalau tenaga cepat kami capai tapi kalau iman tidak mengenai capai selama mencapai rita Allah subhanahu wa ta'ala jadi untuk itu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sudara siiman dan siakidah kita perkuatlah iman jangan yakini kalau ramadhan tahun besok akan ikut dari kita tidak pasti tidak pasti yang sekarang inilah yang diberikan Allah kita nyatuh kita kita maafah sebaik-baiknya mudah-mudahan diharapkan yang pertama ketika nanti akhir ramadhan kita semua memperoleh berindikat dakwah kalau sudah tak jangan khawatir untuk dunianya dijamin Allah Allah cari jalan keluar dari segala urusannya Allah beri rezeki dari jalan yang tidak dibuga-buga dimudahkan Allah urusannya untuk dunianya untuk akhirat surga itu berjanjikan hanya untuk orang-orang yang bertakwa mudah-mudahan lewat perjuangan kita dipandang Allah dengan pandangan kasih sayang kesana kuncinya kalau lihat kesempurnaan ibadah dan yang sempurna ibadah kita makanya kita harapkan dipandang Allah dengan pandangan kasih sayang diterimanya ibadah kita mudah-mudahan berbuah ini yang dapat kita ungkapkan pada pertemuan kali ini karena begitu tadi pinta dari pembawa acara setenah jam katanya memang setenah jam saya bikin mudah-mudahan tidak menambah waktu dan mengurang ini sebut dengan korupsi waktu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam